Jadi diantara sama rantis terus sampai ke ayam maru ketika itu. Nah di ayam maru disambut warga. Saya disambut warga. Aduh, saya itu bersyukur ya disambut warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, waswati astu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Saya Fevi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribunetwork. Anda, saya pastikan belum pernah banyak yang mengenal wilayah kabupaten namanya Maibrat di Provinsi Papua Barat Daya. Provinsinya memang provinsi baru, tetapi Kabupaten Maibrat tidak terlalu baru. Dan telah bersama dengan saya, Pejabat Bupati Maibrat Papua Barat Daya, Bapak Ben Hart Rondonowo. Saya akan sahabat beliau. Shalom, Pak. Shalom. Pak, saya kepingin dapat cerita ini dari Bapak. Bagaimana ceritanya Bapak bisa ditunjuk mendapat amanah sebagai Pejabat Bupati Maibrat, Pak. Bisa cerita? Jadi ketika itu saya ingat betul hari Senin pagi. Hari Senin pagi. Bapak ingat tanggalnya nggak, Pak? Saya lupa. Pokoknya Senin pagi ya, Pak. Senin pagi. Saya masih Senin pagi. Jadi saya setelah olahraga. Saya ditelepon sama pimpinan saya, Pak Dirjen. Ben, kamu di mana? Saya bilang, saya di kantor. Segera dipanggil Pak Menteri ke gedung A. Jadi saya di belakang ke gedung A. Jadi saya baru selesai olahraga. Nah, cepat-cepat persiapan langsung jalan. Tidak sampai 10 menit saya sampai di gedung A. Saya masuk di ruang, saya lihat, aduh ada Pak Menteri di situ. Saya langsung menghadap. Saya hormat beliau. Pertanyaan beliau simple sebenarnya. Tidak. Siap. Saya sebagai aparatur sipil negara, jawaban saya cuma siap, Pak Menteri. Kedua kali lagi, siap. Saya bilang, siap, Pak Menteri. Ketiga kali, Anda siap. Siap, Pak Menteri. Pikir baik-baik, saya siap, Pak Menteri. Habis itu ya sudah, duduk. Nah, beliau baru sampaikan. Anda nanti akan ditempatkan di wilayah Papua Barat. Waktu itu, saya bilang, saya siap. Nah, setelah itu beliau cerita. Sembari beliau cerita, saya lagi memikirkan, My Brad itu di sebelah mana? Jadi, pikiran saya mutar kemana-mana. My Brad itu seperti apa? Cuma, saya memang sudah pernah datang ke Sorong. Ya. Ke Sorong Selatan ketika itu tahun 2008. Jadi, saya sudah ada bayangan. Saya merasa kuat karena kebetulan saya lama di IPDN membina peraja-peraja asal dari Papua. Jadi, setidaknya saya sudah bisa mengenal watak, gaya, dan pola pendekatan apa yang kira-kira saya harus bangun ketika saya akan sampai di My Brad. Begitu, Mas Ebi. Pak, masih ingat nggak bulannya bulan apa? Kalau Bapak nggak ingat tanggalnya, minimal bulannya, Agustus. Bulan Agustus tahun 2022. Iya. Ya, jadi Bapak di kantor Kementerian Dalam Negeri. Betul. Setelah Bapak menerima amanah itu, apa yang Bapak lakukan? Nah, setelah saya kemudian kembali ke ruangan saya, langsung saya ketik di YouTube My Brad. Langsung lihat. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tiada hari tanpa saya membuka apakah YouTube, apakah Google, apa saja yang menyangkut media, My Brad saya lihat, oh, seperti ini. Jadi, saya sudah ada bayangan kemudian kira-kira, kalau saya sampai ke My Brad itu seperti apa. Saya sebenarnya banyak kontak-kontak person yang ada di My Brad, cuma saya tidak mau hubungi mereka. Saya ingin supaya apa yang saya rasakan, saya lihat langsung. Oh, seperti ini, My Brad. Begitu. Pak, bisa cerita, Pak. Waktu Bapak dipanggil oleh Pak Menteri itu, jabatan dan posisi Bapak di Kementerian Dalam Negeri menjadi apa, Pak? Jadi, saya kebetulan Direktur Polisi Pamung Praja, dan Limas Kementerian Dalam Negeri. Iya, 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 iya. Pak, kapan Bapak mulai berangkat dari Jakarta ke My Brad? Kapan berangkat? Jadi, waktu itu Jumat, sudah mulai persiapan, saya diantar oleh dua staf khusus. Saya itu berbangga dan sangat berterima kasih saat itu sama Pak Erjen Mahendra, sama Pak Pajar, ngantar saya. Memberikan apalah, wajangan-wajangan kepada saya. Hanya saat yang saya janji dalam hati saya, saya sudah diberikan tugas. Saya harus mempertanggungjawabkan amanah itu. Dengan tentunya bekerja lebih baik. Karena Bapak sudah bilang siap kan tadi? Iya, betul. Oke, setelah Bapak melihat kondisi fisik, melihat sendiri My Brad, apa yang terpikir dalam kenapa Bapak? Nah, satu ketika, saya pas masuk di My Brad itu, langsung saya diterima oleh Kapolres. Saya ingat betul. Kapolres, Pak. Sampai di sana Kapolres dengan rantisnya. Saya bilang, waduh. Jadi ada pikiran, wah seperti ini, sepertinya. Daerah itu. Jadi diantar sama rantis, terus sampai ke Ayamaru ketika itu. Nah, di Ayamaru disambut warga. Saya disambut warga. Saya itu bersyukur ya, disambut warga. Terus, kira-kira satu jam perjalanan mendekati ibu kota di Susumuk sana, saya diberhentikan oleh ada beberapa masyarakat mama-mama. Bapak, tolonglah kami. Tolong lihatlah kami. Nah, disitu saya berjanji. Berarti kalau saya dapat amanah seperti ini, tanggung jawab saya adalah mengabdi, tulus. Supaya apa? Apa yang sudah ditugaskan Pak Menteri, masyarakat juga bisa merasakan kehadiran saya. Waktu itu. Sampai saya di kantor, masyarakat, walaupun itu sudah malam, sudah hampir setengah lapar. Masyarakat banyak. Kumpul, Pak, ya? Kumpul. Walaupun sebenarnya sebelumnya ada berita, kantor itu di Palang. Oh, gitu, Pak. Iya, kantor itu di Palang. Tapi setelah saya masuk, sudah dibuka Palang. Masyarakat menyambut saya. Habis itu toko masyarakat ngomong, saya cuma sampaikan, saya akan mengabdi untuk wilayah ini. Saya datang, saya akan memberikan pengabdian yang tulus untuk seluruh warga. Itu janji saya. Jadi karena saya sudah berjanji, kemudian di depan Pak Menteri juga saya sudah berjanji, berarti tanggung jawab saya secara moral, saya harus datang dan memang harus, saya selalu sampaikan kepada mereka, saya akan hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Pak, Pak Rondonowo, ketika setelah melihat, berdialog dengan mereka, tentu Bapak melakukan quick response, response cepat. Response cepat apa yang Bapak lakukan? Begitu sampai di lokasi. Saya itu merespon permintaan masyarakat, yang pertama adalah mengaktifkan ibu kota pemerintahan di Kumurkek. Oh, jadi mengaktifkan jaringan birokrasi di situ ya Pak ya? Iya. Jadi setelah saya lihat, wah memang betul. Ya mohon maaf, karena mungkin banyak pegawai yang masih kurang paham, akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatus sipil negara, agar mereka itu mau bekerja di kantornya. Saya bilang, bekerjalah, melayanilah, dari kantor. Kalau kita aparat, tugas kita adalah melayani. Dari kantor lah kita melayani. Nah, saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya, jajaran dan seluruh masyarakat. Saya buat apel ketika itu yang pertama, full. Jadi apel yang saya boleh sampaikan, apel hari Senin itu full. Jadi saya bilang, waduh ini berarti, mereka ingin membuat yang baru, bagi permodelan lah katakanlah, masyarakat yang ada di sana, supaya melihat, oh birokrasi di Mybrad ini berjalan, sudah mulai berjalan. Pemerintahnya efektif ya. Sudah mulai berjalan. Yang saya lihat. Pak, apa yang Bapak lakukan untuk, agar mereka ini, mau memenuhi permintaan Bapak. Datang ke kantor, melayani masyarakat. Setelah mereka mungkin, bertahun-tahun sebelumnya, tidak melakukan seperti itu. Yang saya lakukan adalah, mas apa? Saya sampaikan, saya akan tinggal di kantor ini. Walaupun sebenarnya, saya sudah dapat rumah dinas pinjaman, saya bilang, saya akan tinggal, dan mulai melaksanakan tugas di kantor. Saya lebih dari satu bulan, memang tidak pernah keluar daerah. Hanya di situ. Nah, saya kemudian datang kemana-mana, melihat langsung kondisi masyarakat, mendengar apa yang masyarakat sampaikan. Saya bilang, saya terbuka. Saya menggunakan Facebook, karena memang saya lihat di sana, itu lebih bagus menggunakan Facebook. Mereka mulai messenger ke saya, mereka mulai WA ke saya, mereka curhat mungkin, karena tidak terbiasa mereka curhat. Nah, saya dapatkan itu. Oh, pokoknya seperti ini. Siapa saja yang datang, saya, ya, menerima mereka. Beberapa hal yang belum dilakukan, dalam pemerintahan kemarin, saya mulai. Contoh ini, saya lakukan ini, ini. Sesuai permintaan mereka, saya lakukan itu. Begitu, Pak Benat, jadi bisa diambil kesimpulan, bahwa Bapak memanfaatkan sosial media Facebook, untuk melakukan interaksi dengan masyarakat. Betul sekali. Pak, kalau boleh saya tanya, Ketika Bapak ingin mengubah culture ini, apakah ada resistensi di kalangan, aparat sipil negara ini? Kalau resistensi, saya pikir iya. Iya. Karena apa? Orang yang sudah terbiasa, mungkin, mungkin sudah juga mulai akan membudaya, kita robah, ke paradigma yang lebih baik, pasti, karena orang kan tidak terbiasa. Bangun pagi, tidak terbiasa. Harus, apel, bekerja sekian jam di kantor, pulang, dan seterusnya. Tapi bagi saya, itulah yang namanya proses secara gradual, agar perubahan-perubahan itu, pelan-pelan. Karena kita push lebih cepat, dan lebih keras mungkin, agak sulit kalau saya itu. Cepat, tapi tidak akan terasa, tapi kalau kita pelan-pelan, pelan-pelan. Dan saya mewajibkan seluruh rekan-rekan saya itu, buat WA Group. Oh, gitu. WA Group, supaya apa? Itu komunikasi kami. Nah, saya selalu setiap pagi itu, kata-kata mutiara, mengajak rekan-rekan saya, jadilah pelayan masyarakat yang terbaik. Abdikan diri kita, untuk mengabdi masyarakat. Itu saya selalu, artinya, saya ingin menjadi contoh, dan penutupan bagi rekan-rekan, agar mereka menjadi seorang birokrat, yang betul-betul berhadir, dan melayani masyarakat. Pak, aparat keamanan, tidak menyebut bahwa, Mybrat itu tidak aman. Tetapi, perlu mendapat perhatian khusus. Betul. Itu maksudnya apa, Pak? Memang, yang saya sampaikan pertama, Tumas, bahwa, apa yang saya lihat di Google, di YouTube, selalu, beritanya itu, dalam tanda petik, ya, ya kurang pas lah. Tapi, saya ingin merubah kemudian, image masyarakat terhadap Mybrat, dengan apa? Saya mengaktifkan, seluruh media. Saya akhirnya, bekerja sama dengan tribun ketika itu. Supaya apa? Menjadikan corong, bahwa Mybrat itu, tidak seperti ini. Nah, saya ingin membuktikan, turun saya kemana-mana. Terus, turun. Jalan, sama-sama. Nah, saya terakhir-terakhir ini, pakai motor. Arti apa? Lebih terbuka, kan? Saya ingin, kemudian, meyakinkan bahwa, masyarakat, dan terutama, saudara-saudara kita, yang di luar, bahwa Mybrat itu, tidak seperti yang kita, takuti. Yang seperti, orang cerita. Nah, saya sudah buktikan, di mana-mana, saya sudah datang, ke tempat, malam sekalipun, dengan masalah. Tidak ada masalah, ya? Tidak ada masalah. Masyarakat menerima, dan memang disana seperti itu. Apa adanya? Ya. Ya, sekali lagi, saya ingin, begini, agar, bahwa memang, Mybrat tidak seperti, yang dibayangkan orang. Ya, ya, ya. Pak, Pak Benhar, kalau, Bapak ingin, mengubah, image, bahwa, Mybrat tidak aman, tentu, Bapak melihat juga, kehebatan wilayah ini, yang bisa ditonjolkan, itu apanya? Ya. Jadi, saya lihat, yang mungkin, kita bisa, tonjolkan, adalah keindahan alam. Oke, ya Pak. Jadi, kalau kita lihat, Mybrat itu, masuk, mulai dari, sebelah barat itu, sebenarnya, mulai dari kali. Kalinya itu, bersih. Saya itu sampai, wah tidak pernah, saya lihat kali seperti ini. Kalau kita naik, di Sehu terus, itu ada, sebelah kiri saya juga, belum pernah ke situ, itu ada, air terjun yang keluar, dari batu. Terus, nanti kalau kita masuk, di Ayamaru, Induk ada namanya, Danau Ayamaru. Itu besar, ada framungnya Ayamaru. Itu bersih. Airnya bening, bisa sampai ke bawah. Nah, kalau kita terus, kita dapatkan, ada namanya, Kali Kaca. Kali Kaca ya Pak. Itu bersih. Kalau kita terus, ke sana, ke kanan, di wilayah Aitinyorai, itu Danau Uter. Wah, luar biasa. Seperti model Raja Ampat, yang ada pulau-pulau. Itu bersih. Terus, kita bisa lihat apa? Pemandangan yang bagus itu, air, sungai. Nah, kalau kita lebih ke timur, yang namanya ada, Petik Bintang. Oh, Petik Bintang. Di atas awan. Itu, itu negeri di atas awan. Ah, kayak di Aitinyoraja. Iya, iya, Jadi, kalau kita pas datang subuh, jam 7, di bawah awan. Jadi, sebenarnya, yang ingin kita jual adalah, wisatanya. Enggak. Keindahan alamnya. Bagaimana caranya? Kita harus yakinkan dulu, infrastruktur sudah bagus. Jalan sudah bagus. Masyarakat harus di yakinkan, karena selama ini, ketika mereka, atau masyarakat tidak yakin, siapa yang mau datang. Dulu yang saya dengar, orang banyak ke Petik Bintang, sampai berkema. Tidak ada lagi. Iya, iya. Nah, kita ini, ingin agar, rekan-rekan dari tribun, menyuarakan itu, agar, benar-benar, bahwa memang, kondisi sudah bisa. Sudah bisa, masyarakat datang, berlibur di daerah-daerah itu, ya, minimal, efeknya, akan terasa, di masyarakat kami. Pak Benhat, tentu, orang ketika, kepingin ke suatu wilayah, itu, faktor utamanya adalah, satu. Betul. Infrastruktur. Iya, betul. Jalan, ya. Sekali, ya. Lalu, jemun, akomodasi, ya, dan yang ketiga, keamanan. Betul, ya. Betul, ya. Nah, di antara ketiga ini, Pak, yang wajib kita prioritaskan lebih dulu, yang mana, Pak? Saya akan, tahun ini, yang namanya, infrastruktur jalan, ingin saya lakukan di seluruh wilayah. Karena ada beberapa wilayah, yang memang agak kurang. Contoh, wilayah mariraya. Kalau kita lihat dari barat ke timur sebelah utara, ini akan kita buat jalan kurang lebih 40 kilo itu, supaya tembus dari Ayamaro, dari Yukasi ini, dia putar sampai kemudian ke Konja di Aifat Utara. Ini kalau dia buka, itu akan jadi bagus. Nah, sekarang belum ada? Itu rusak. Oh, rusak ya? Rusak berada? Ada di situ, yang sudah sampai mungkin di Youtube itu sudah sampai keluar, karena ada orang-orang bule itu yang datang. Gua Staraktit yang luar biasa. Nah, kemudian di daerah Aifat Timur ini, yang karena kondisi saat itu, sehingga saudara-saudara kita itu lari ke hutan. Oh, iya. Itu yang saya maksud. Nah, itu yang kemudian kita akan bangun dengan harapan, supaya masyarakat terdampak dengan kondisi itu. Yang pertama, jadi saya kalau infrastruktur itu yang kita akan dorong. Nah, akomodasi ini yang memang di kami kesulitan. Kesulitan ya, Pak? Ya, kesulitan. Tapi kalau yang namanya Hotel Melati sudah ada, di Ayamaro sudah ada, di Aifat itu sudah ada. Nah, yang kita mau di wilayah Ufter itu sudah ada, yang dulu dibangun, kita akan perbaiki tahun ini. Sehingga akomodasi bisa mendukung, sehingga masyarakat yang akan datang itu terlengkapi dengan infrastruktur dan akomodasi. Nah, yang ketiga ini, itu yang saya bilang, kami harus berkolaborasi. Dengan TNI dan Polri, toko masyarakat, toko agama, dan tentunya masyarakat sekitar, agar kita sama-sama punya tanggung jawab moral, menjamin keamanan di dalam. Demikian, Tribuner, saya kira kita harus membantu pemerintah Kabupaten Maibrat supaya masyarakat di Maibrat merasa menjadi bagian dari Republik itu. Begitu ya, Pak Bupati ya? Kami sangat mengharapkan begitu. Demikian, terima kasih, Pak Bupati, B.J. Bupati, Bapak Benhart, Rondonowo, tentu kita berharap Pak Benhart mampu mengemban amanah ini sampai paripurna, dan dapat menjalankan apa yang telah dipesankan oleh Bapak Menteri dalam Menteri Bapak Tito Karnavian. Saya Feby Mahindra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, namu budaya, salam kebajikan, dan jangan lupa, tetap bahagia. Selamat menikmati. Terima kasih.